Pemirsa Gubernur Kapri Nurdin Basirun meresmikan Kampung Keluarga Berencana di Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Tanjung Pinang. Nurdin mengatakan perlu dukungan semua pihak untuk mensukseskan program Kampung KB tersebut. Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN memperkuat komitmen pembentukan Kampung Keluarga Berencana KB di seluruh Kabupaten dan Kota se-Indonesia. Pembentukan Kampung KB sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo agar manfaat program KB dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil, dan wilayah nelayan di seluruh tanah air. Salah satunya dibentuk Kampung KB di Kepri adalah berada di Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Tanjung Pinang yang dirasimikan oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Hadir dalam acara ini Kepala BKKBN RI Dr. Surya Chandra Surapati, Kepala BKKBN Provagilan Kepri Sugiono, Wali Kota Tanjung Pinang Lisdar Mansya, dan Ren 033 Wira Pratama Brickjen Matsuni, para SKPD Kota Tanjung Pinang, Ormas, dan Toko Masyarakat. Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan perlu dukungan semua pihak untuk mensukseskan program Kampung KB. Hal ini lantaran populasi jumlah penduduk Indonesia sekarang merupakan terbesar kelima di dunia. Hal ini lantaran populasi jumlah penduduk Indonesia sekarang merupakan terbesar kelima di dunia. Jumlah ini sudah sangat mengkhawatirkan karena berisiko terhadap masalah pangan, sandang, dan kesehatan. Pemerintah melalui BKKBN sedang gencar menggalakkan lagi program keluarga berencana di Indonesia. Hal ini lantaran laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat besar, yaitu 1,3 persen. Artinya, setiap tahun ada tambahan sekitar 3 juta orang. Untuk mengatasi masalah ini perlu dukungan semua pihak agar program pembangunan kependudukan termasuk Kampung KB ini dapat berjalan dengan sukses. Jadi langsung kita mengadakan pembangunan kependudukan keluarga berencana dan kependudukan keluarga itu langsung di masyarakat, di kampung itu. Nah, ini adalah program lintas sektoral. Semuanya harus terlibat. Nah, termasuk TNI sebagai mitra kerja BKKBN sejak dari dulu. Acara peresmian Kampung KB dilanjutkan dengan penadatanganan secara simbolis oleh Kepala BKKBN RI dan Pimpinan Kepala Daerah dari Gubernur Kepri, Wali Kota Tanjung Pinang, dan Rem dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang. Dalam kesempatan ini, Gubernur meninjau langsung lokasi dan berdialog langsung dengan warga di Kampung KB Tanjung Ungat. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, MNC Media melaporkan.